Ini merupakan ikan patin yang kita pelihara dengan menggunakan sistem budik damberas. Nah pada video kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman ketika memelihara ikan patin menggunakan sistem budik damberas selama 4 bulan pertama. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di klik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di hp teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam. Walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Video kali ini kami akan khusus membahas ikan patin yang kita pelihara di sistem budik damberas. Nah di video sebelumnya juga sudah pernah sharing bagaimana cara memelihara ikan nila di sistem budik damberas yang sudah kami buat disini teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah buatkan 3 seri untuk ikan nila. Nah untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa cek linknya nanti di deskripsi. Nah sebelum teman-teman akan memelihara ikan nila, ada baiknya teman-teman menyimak informasi yang sudah kami sampaikan. Agar teman-teman memiliki berbagai referensi informasi sebelum teman-teman memelihara ikan nila di sistem budik damberas teman-teman. Ikan patin kami disini sudah berusia kurang lebih 4 bulan dan kita pelihara di sistem budik damberas. Atau karena disini sudah mulai menanam, jadi ini lebih cocok disebut dengan sistem aquaponik skala rumah tangga. Nah sebelum kita akan membahas kondisi patin saat ini, kita akan flashback terlebih dahulu ke bulan-bulan sebelumnya sebelum patin berusia 4 bulan. Ini adalah ikan patin kita yang berusia 2 minggu. 2 minggu pemeliharaan, kita belum menemukan permasalahan apapun karena memang nafsu makan ikan masih terjaga dan kondisinya juga baik-baik saja. Untuk awal tebar, kita melakukan puasa terlebih dahulu dan pakan yang kami berikan itu adalah pakan tipe 781-1 yang sudah difermentasi. Untuk waktu pemberian makan, kita berikan 3 kali ketika pagi, sore, dan juga malam hari. Karena ikan patin ini adalah ikan nocturnal sama seperti lele, jadi kami juga memberikan makan 3 kali sehari sama seperti ikan lele. Ini adalah ikan patin kita yang berusia 1 bulan. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk nafsu makan ikan patin itu masih sangat terjaga. Namun, selama pemeliharaan 1 bulan, ada satu sifat khas dari patin yang teman-teman harus ketahui. Yaitu adalah patin sangat mudah agresif ketika ada suara-suara yang membuatnya kaget. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa beraktifitas seperti biasa ya ketika berada di dekat patin. Namun, memang kadang-kadang itu ada kondisi tertentu yang membuatnya menjadi lebih agresif. Ataupun, terkadang tanpa penyebab yang jelas pun, dia masih tetap terkejut. Jadi, teman-teman jangan kaget jika melihat ikan patin yang teman-teman pelihara itu menjadi lebih agresif. Nah, video ini diambil ketika patin kami berusia 2 bulan. Ketika 2 bulan pemeliharaan, kami sempat menghadapi kendala, yaitu salah satu ikan patin lompat dan tidak terselamatkan. Nah, kemungkinan ikan patin tersebut lompat ketika malam hari dan waktu itu hujan. Jadi, kami tidak tahu ada ikan patin yang lompat dan akhirnya ikan patin tersebut tidak terselamatkan. Semenjak kejadian tersebut, terjadi sedikit penurunan nafsu makan pada ikan patin yang kita pelihara. Nah, tindakan yang kami ambil adalah kita melakukan sedikit sipon pada bagian dasar wadah pemeliharaan secara perlahan. Agar ikan patin kami di sini tidak kaget. Kemudian, ikan patin kami puasakan. Dan sejauh ini, menurut kami, nafsu makan patin itu memang normal. Tetapi, responnya yang lebih lambat daripada sebelumnya. Jadi, misalnya kita sekarang berikan pakan, tetapi kita masih berada di dekat wadah pemeliharaan ikan patin. Nah, ikan patin itu tidak langsung mengambil pakan yang kita berikan, teman-teman. Jika kita mulai menjauh dari wadah pemeliharaan, barulah ada respon patin mengambil pakan yang kita berikan. Dan ujung-ujungnya juga semua pakan yang kita berikan kepada patin itu akhirnya habis. Kemudian, karena adanya tragedi tersebut, akhirnya kami memilih untuk memasang jaring di atas wadah pemeliharaan. Dengan harapan tidak ada lagi ikan patin yang lompat dan tidak terselamatkan. Ini adalah patin kita yang berusia 3 bulan. Sebelumnya, kita itu sempat menambahkan jaring untuk mencegah patin lompat dari wadah pemeliharaan. Nah, ada momen-momen tertentu ketika patin itu tidak mau makan sama sekali. Apalagi kalau kita misalnya membuka jaringnya, kemudian kita berikan pakan, pakan tersebut sama sekali tidak dimakan oleh ikan patin. Namun, ketika kita tutup jaringnya dan kita menjauh dari wadah pemeliharaan, ikan patin mulai menunjukkan respon untuk mengambil pakan yang kita berikan. Untuk pakan, kami tetap memberikan pakan fermentasi, namun karena akhir-akhir ini intensitas hujan itu lumayan tinggi, jadi pemberian pakan kami sesuaikan dengan kondisi. Nah, sejauh ini ikan patin kami masih berjumlah 9 ekor. Sekarang ini adalah kondisi patin ketika berusia 4 bulan. Teman-teman bisa lihat di sini, ukuran ikan patinnya sudah lumayan besar untuk wadah yang sekecil ini. Itulah kenapa ketika di awal pemeliharaan, kami melakukan perhitungan untuk memastikan berapa sih jumlah ikan patin yang bisa dipelihara dalam media tertentu. Nah, teman-teman juga bisa cek langsung videonya di pojok kanan atas, karena kita sudah sharing di sana. Kami tetap memberikan ikan patin pakan fermentasi, namun dengan ukuran yang berbeda. Untuk ukuran yang dipakai sekarang itu adalah 781-3. Jumlah ikan patin yang kita pelihara di sini masih 9 ekor ya, teman-teman. Karena waktu itu 1 ekor loncat indah dari wadah pemeliharaan dan kita tidak bisa selamatkan. Selama 4 bulan pemeliharaan, ada beberapa hal yang bisa kami sarankan untuk teman-teman yang baru akan memulai memelihara ikan patin di sistem Budik Damberas. Yang pertama adalah pastikan teman-teman menggunakan sistem yang memungkinkan patin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kami di sini memelihara ikan patin dengan menggunakan sistem Budik Damber yang sudah dimodifikasi dengan sistem Ras, kemudian kita kombinasikan juga dengan tanaman. Sehingga sistem ini sudah bisa kita sebut dengan sistem Aquaponik. Nah, walaupun patin itu bisa tumbuh dengan kondisi yang minim oksigen, tetapi dengan memelihara patin di tempat yang terbatas, tentu kita harus menunjang kehidupan patin dengan oksigen yang cukup. Dengan harapan ikan patin dapat tumbuh lebih optimal, tetapi harus juga didukung dengan faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua adalah ketika teman-teman baru pertama kali akan memelihara ikan patin, sebaiknya teman-teman membeli bibit ikan patin di tempat yang terpercaya, agar teman-teman mendapatkan kualitas bibit patin yang baik. Selain itu, teman-teman juga harus memperhitungkan berapa banyak ikan patin yang teman-teman bisa pelihara di wadah yang sudah teman-teman persiapkan. Jangan sampai teman-teman berpikir untuk memelihara ikan patin sebanyak 100 ekor di wadah 70 liter seperti kita memelihara ikan lele, dan berharap ikan patin yang teman-teman pelihara bisa besar-besar hingga saatnya nanti panen. Walaupun ikan patin dan ikan lele itu memiliki kesamaan, mampu bertahan hidup di kondisi yang minim oksigen, tetapi ikan patin ini memiliki sifat yang lebih agresif dibandingkan ikan lele. Jadi ada baiknya teman-teman memperhitungkan berapa jumlah ikan patin yang teman-teman bisa pelihara, agar ikan patin teman-teman tidak terlalu agresif dan dapat tumbuh secara optimal. Yang ketiga adalah pakan. Pakan yang diberikan untuk ikan patin tentu adalah pakan yang tinggi protein. Sebelum pakan tersebut diberikan, kami selalu melakukan proses fermentasi untuk menyederhanakan protein agar lebih mudah diserap oleh ikan patin. Nah ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan patin, walaupun patin kami pelihara di wadah yang terbatas seperti di sini. Untuk pemberian pakan ikan patin bisa dilakukan 3 kali sehari, yaitu yang pertama ketika kondisinya sudah mulai hangat, yang kedua ketika kondisi tidak terlalu panas, dan yang ketiga ketika malam hari, karena ikan patin ini adalah ikan yang nocturnal. Kami selalu memberikan ikan patin pakan yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Untuk teman-teman yang masih bingung menentukan jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan, tidak hanya ikan patin saja, teman-teman nanti bisa cek langsung videonya di sini, karena kita sudah sharing bagaimana caranya agar mudah untuk menentukan jumlah pakan yang diperlukan oleh ikan. Perawatan ikan patin yang kita pelihara di sistem budik dameras ini juga tergolong mudah, teman-teman. Kita hanya perlu membersihkan di filter pengendapan jika memang diperlukan, kemudian juga kita harus membersihkan pompa secara berkala, agar pompa yang kita gunakan itu bisa bertahan lebih lama. Cara merancang sistem seperti ini kita sudah pernah sharing di video sebelumnya, jadi nanti untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin memelihara ikan dengan mudah menggunakan sistem seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung cek videonya, linknya nanti kita sertakan di deskripsi. Jadi inilah video seri pertama ikan patin yang kita pelihara di sistem budik dameras, nanti kalau misalnya sudah keluar seri yang baru, kita akan cantumkan linknya di sini. Sekian dulu video sharing hari ini ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.